Mengapa terjadi infiltrasi di Muhammadiyah? Pernyataan tentang infiltrasi dalam Muhammadiyah adalah isu yang sensitif dan membutuhkan pendekatan hati-hati. Tidak ada informasi yang spesifik atau umum yang dapat membenarkan secara langsung bahwa ada infiltrasi dalam Muhammadiyah. Ada pun isu infiltrasi bisa saja merujuk pada dugaan masuknya individu dengan motif tertentu ke dalam struktur atau kegiatan organisasi dengan niat untuk mengubah atau mempengaruhi arah nilai-nilai atau tujuan organisasi. Tindakan seperti ini jika ada perlu dibuktikan secara konkret dan melalui proses penyelidikan yang cermat. Tentu saja seperti organisasi lainnya, Muhammadiyah bukanlah suatu entitas homogen dan terdiri dari berbagai individu yang memiliki latar belakang yang beraneka macam. Pandangan dan pendekatan yang beragam terhadap isu-isu keagamaan, sosial, dan politik. Perbedaan dalam pemahaman dan perspektif dapat terjadi dalam setiap kelompok atau organisasi mana saja. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dialog terbuka dan komunikasi antara para warga Muhammadiyah untuk membahas perbedaan pendapat dan mencari titik kesepakatan. Hal ini dapat membantu memperkuat persatuan dan menguatkan tujuan serta nilai-nilai yang diemban oleh organisasi. Apabila ada kekhawatiran yang konkret tentang masalah infiltrasi atau perubahan negatif dalam Muhammadiyah disarankan untuk melaporkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah atau kepada majesterjih dan terjudit Muhammadiyah sebagai otoritas dan lembaga yang bertanggung jawab dalam organisasi melalui proses yang objektif dan transparan, permasalahan yang mungkin ada dapat ditangani dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.